Institusi politik merupakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur fungsi masyarakat. Dewasa ini, suara ketidakpercayaan terhadap institusi politik semakin kencang. Tak sedikit yang menilai jika institusi politik, terutama partai politik, tidak lagi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dosen ilmu politik Universitas Hasanudin, Umi Suci Fathia Bayelusi SIPMSI, Umi Suci Fathia Bayelusi SIPMIP memberikan pantakannya terkait hal ini. Menurutnya, ada degradasi pada individu-individu yang mengisi partai politik. Institusi politik kan banyak ya. Yang paling dekat sama kita itu harusnya sih partai politik. Harusnya. Karena partai politik di negara demokrasi, kita taunya penjembatan antara masyarakat dengan stakeholder, dengan pemerintah. Cuman sayangnya, orang-orang atau individu yang mengisi parpolnya itu yang mungkin degradasi. Entah degradasi secara etika, atau degradasi secara institusi. Sayangnya kan institusi diisinya oleh orang-orang, oleh manusia-manusia. Jadi kalau manusianya juga memang tidak berada di koordinat yang tepat, pasti institusinya ikut miring-miring juga dong. Nah, logikanya seperti itu. Jadi faktor utamanya kembali ke SDM-nya juga. Entah SDM partai, atau SDM organisasi-organisasi kecil. Dosen yang akrab di Salpafayah ini menekankan bahwa penting untuk memperkuat etika. Karena institusi politik diisi oleh manusia yang memiliki karakter dan nilai yang berbeda-beda. Menurutnya, etika politik yang ideal harus diperkuat sebagai langkah awal dalam memperbaiki kondisi ini. Tidak hanya akademisi, mahasiswa juga mempertanyakan integritas institusi politik. Antasya Sekarningro, mahasiswa ilmu pemerintahan UNHAS, menyebut jika saat ini sulit untuk mempercayai institusi politik. Sebab didilainya institusi politik tak berpihak pada masyarakat. Masih rasanya kayaknya tidak dalam untuk mempercayai institusi politik hari ini. Karena dirasa kemarin kalau misalkan kita berkaca, banyak sekali hal-hal yang mungkin sangat kurang dalam mempresentasikan bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap politik, membutuhkan usaha serius. Terutama dalam hal memperbaiki kualitas SDM dan membangun etika politik yang lebih kuat.